Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Maintainan workshop Jadi video kali ini teman-teman saya ingin Ngebahas tentang pemasangan grounding Pada instalasi listrik Rumah teman-teman atau lebih tepatnya Pada MCB box atau Grouping MCB yang sudah saya bahas Kemarin Sebelum kita masuk pada penjelasan lebih lanjut Ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe Kemudian klik like, komen jika ada saran dan pertanyaan Pada pembangkit ini Teman-teman bisa lihat sendiri Dimana ada pembangkit dan instalasi peralatan Nah teman-teman saya cerita sedikit Jadi kemarin saya beberapa hari yang lalu Saya sempat berkunjung ke situs Directory kelistrikan Disitu ada 5 tipe Sistem pembumian pada Standar IEEE Nah teman-teman Disitu ada 5 Sistem TNC TNCS Sistem TT Sistem IT Dan satunya sistem TNCS Kalau saya tidak salah TNS Kalau saya tidak salah Nah teman-teman bolehlah berkunjung ke direktori listrik itu Boleh baca-baca disana Nah jadi yang ini adalah sistem TNCS Sistem TNCS ini adalah sistem yang dianjurkan Kenapa? Karena disini adalah sistem TNCS ini dari namanya Tere netral kombinasi separati Separati kalau saya tidak salah Tere netral kombinasi separati Nah ini berarti dia sudah dikombinasikan dengan netral Groundingnya dikombinasikan dengan netral Tere sendiri berasal dari kata Prancis Berarti di bumikan teman-teman Lalu teman-teman disini Terlihat ada grounding di tengah sini Teman-teman ya Jadi Dia ini harusnya terpasang Pada jarak manapun Istilahnya Jika jarak pembangkit dan instalasi peralatan ini terlalu jauh Maka di tengah-tengah ini Harus dipasang link grounding teman-teman Agar pemintasannya tidak terlalu jauh teman-teman ya Jalur baliknya tidak terlalu jauh Makanya dia dipasang Seperti ini Atau bisa disebut dengan Tere netral kombinasi separati Lalu disini Ada kabel grounding Nah ini biasanya Yang digunakan pihak PLN untuk memasang di KWH teman-teman Kalau teman-teman belum ada grounding di KWH Teman-teman bisa Meminta pihak PLN untuk memasang Kabel grounding keluaran sini Artinya disini teman-teman Kita tidak perlu lagi membeli elektroda batak Jadi kita hanya memasang Memasang instalasi grounding di rumah teman-teman Dengan Stok kontak ya Biasanya terpasang dengan stok kontak Kemudian menyambungnya ke KWH rumah teman-teman Nah ini adalah sistem TNCS Berarti kita tidak membeli lagi elektroda batak Kita mengikuti pihak PLN Bukan begitu ya Bisa dipahami Kemudian teman-teman Ada lagi sistem T T Double Tere Tere atau Tere Tere Bukan Tere Next Nah ini adalah sistem TT Dimana sistem TT ini adalah Sistem yang dipasang pada instalasi listrik rumah teman-teman Elektroda bataknya dan kabelnya teman-teman yang pasang Kemudian Menentukan nilai tahanan pembumiannya pun Harus Teman-teman sendiri Karena ini Bukan pihak PLN yang menyediain Jadi kabel groundingnya ada Tiga buah Misalkan ya Merah Netral Grounding Jadi tiga buah Teman-teman Menyambungnya Ke Elektroda batak Nanti saya jelaskan di bawah Bisa dipahamiah disini ya Nah ini pun Beda dengan TNCS Dia Sistem ini Dianjurkan dengan Pembangkit yang dekat teman-teman ya Jadi dia jalur baliknya tidak terlalu jauh Nah kalau sistem TT ini Kalau terlalu jauh dia tidak dianjurkan teman-teman Oke bisa dipahamiah disini Ada grounding LL Saya sudah bahas kemarin pemasangannya Tinggal grounding yang belum Berarti seperti ini teman-teman Pemasangannya Yang menggunakan sistem TNCS Nah Nah ini dia teman-teman Dari KWH sini PLN sudah nyediain kabel grounding Nah teman-teman Tinggal memasang kabel Grounding Pada instalasi rumah teman-teman Dan menyambungnya Di KWH teman-teman ya Jadi kita tidak menggunakan elektroda batang Bisa dipahamiah Kemudian tutup Sistem TT Nah sistem TT itu seperti ini teman-teman Pemasangan groundingnya Sistem TT itu kita yang bikin Jadi instalasi listrik rumah teman-teman Dipasang kabel grounding kuning Kemudian Yang groundingnya ini Dibumikan Elektroda batangnya kita sendiri yang beli Kemudian Ngukurnya pun kita sendiri teman-teman Bisa dipahami ya Saya rasa teman-teman paham lah Next kita tutup kembali Kemudian Saya pengen jelasin Di stok kontak ini Biasanya Pemasangan grounding itu seperti ini teman-teman Jadi dia Yang tengah ini kan ada Besi putih itu Atau konduktor itu Nah jadi itu adalah groundingnya teman-teman Yang sudah terhubung pada kabel kuning ini Merah kuning biru Nah kemudian pada stok kontak pun Instalasi rumah teman-teman itu Groundingnya harus dipasang disini Di tengah sini ya Jadi tiga kabel Jika dia stok kontak Berarti tiga kabel Teman-teman merah kuning dan Biru Nah kuning ini Yang sistem TT itu Seperti ini Jadi dia Terhubung ke elektroda batang Teman-teman Jadi jika terdapat kesalahan Nanti Pemintasannya Atau jalur baliknya Bisa terhubung ke pembangkit tadi Teman-teman ya Saya rasa teman-teman paham Nah teman-teman jangan lupa Bacalah tentang Standart IEE Tentang pemasangan grounding ini Karena kemajuan Pengetahuan Dari Kita Dari semuanya Yang dari negara-negara lain Yang pengen mencari tahu Tentang grounding ini Karena memang Saya mencari Saya mencari referensi ini Sangat sulit Sekali ya Kemarin Kemarin pun Di directory listrik Baru saya Dapat referensi Seperti ini Ini sangat bagus sekali Untuk menambah wawasan Teman-teman ya Kemudian teman-teman Karena ini Instalasinya Grouping MCB Teman-teman bisa menyediakan Grounding Dan Jangan lupa Instalasi yang di belakang ini Yang pipa-pipa disini Teman-teman pasang Kabelnya ya Kalau ada stok kontak Pasang kabel kuning Berarti Tinggal Konekin Di Sini teman-teman ya Mau sistem TT Mau sistem TNCS Terserah teman-teman Kalau sistem TNCS Tinggal ngubungin Pihak PLN Kemudian Yang jadi pertanyaannya Cuman Apakah benar Sistem TNCS ini Sudah Grounding nya Sudah terpasang Dengan baik Kalaupun Ini Kita gunakan Sistem TT Nah sistem TT pun Dia Harus jaraknya Tidak boleh Jauh dari pembangkit Bisa dimahami ya Oke Terima kasih teman-teman Jadi sekian dulu Penjabaran tentang Pemasangan Grounding pada Instalasi listrik rumah Teman-teman Semoga video ini Bermanfaat Nah saya Proses belajar juga Mohon dikoreksi Jika terjadi Kesalahan kata Saya rasa itu saja Teman-teman Yang dapat saya Sampaikan Oh ya Jangan lupa Tanganan grounding Itu lebih kecil ya Teman-teman Lebih Kecil dari 5 ohm Jadi semakin kecil Semakin baik ya Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa